Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua di era pandemi COVID-19 Semoga kita selalu semangat dan dilindungi dari berbagai macam penyakit dan disejahterakan Oke, langsung saja perkenalkan nama saya Dini Baudin Saya dengan NIC 160001 Universitas Muhammadiyah Banten dengan jurusan D3 Manajemen Informatika Saya, tujuan saya ingin mendemokan sebuah program atau produk saya yang saya buat Yaitu yang berjudul Sistem Informasi Monthly Report untuk mengetahui pendapatan bulanan Pada sumber harparia terjaya TBK Oke, tujuan saya membuat sebuah produk ini Tidak ada lain dan tidak ada bukan Untuk mempermudah teman-teman saat melakukan laporan Oke, langsung saja cekidot kita masuk ke dalam sebuah produknya Saya ingin mendembokan sebuah produk yang saya buat Yaitu yang berjudul Sistem Informasi Monthly Report untuk mengetahui pendapatan tokosat pasir bolang 2 Oke, tujuan saya Ini guna untuk mempermudah teman-teman yang ada di tokosat pasir bolang 2 Saat melakukan laporan bulanan atau laporan harian setelah proses tutup toko atau istilahnya EOD and update Oke, kita langsung ada di menu login Kita masukkan saja menu loginnya Oke Nah, disini ada tampilan utama Atau dashboard Itu ada data barang Penjualan harian atau profit Keuntungan Nah, disini Ada Ada data master Di dalam data master ada data konsumen Oke, kita bisa nambahkan Kalau ada konsumen yang ingin jadi member kita Kita bisa masukkan ke sini Alamat, telepon konsumen Dan terakhir alamat emailnya Kalau ketika kita ada terkait yang promo Kita bisa kirimkan lewat pihak email atau lewat pihak PWA Oke, di dalam data master pun Kita ada data supplier Data supplier yang siapa saja yang ngirim ke toko kita Terkait barang-barang yang kita jual Di data master pun Kita ada data barang Atau nama-nama barang yang kita jual Di toko Bispot Pasir Bolang 2 Oke Oke Sini kita lanjut ke Transaksi penjualan Di transaksi penjualan ini Ada kode barcode Harga barang Jumlah Diskon Kalau ada Potongan diskon Subtotal Oke Oke Kita ke Menu Penjualan Yaitu ada Kita masukkan kode Saat ada transaksi Karena Ini tidak menggunakan Perangkat keras Yaitu scanner Kita masih menggunakan manual Oke Kita tinggal masukkan kode manualnya Yang sudah terdaftar di dalam data master kita Atau database kita Oke Contoh Oke Harga barang 15 ribu Oke Dengan jumlah 2 Contoh Kalau ada diskon Kita kosongkan Kalau tidak ada Yaudah Kita lewatin Oke Selanjutnya Kita Menu diskon Kalau tidak ada ya Oke Total Subtotal Disini Kita masukkan Total bayar Yaitu dengan Jumlah 50 ribu Oke Kita Kalau ada diskon Kita kosongkan Oke Langsung ke Jumlah Total bayar Kita masukkan Disini 50 ribu Contoh Oke Selanjutnya Kita Print Oke Contoh Perinan Kita Strokenya Oke Tinggal Tinggal Kita cetak Nah Disini Saat kita Ingin Melakukan Laporan Harian Atau laporan Bulanan Berapa Cup Yang kita Jual Setelah Proses Tutup toko Atau setelah Proses EOD Atau end of day Istilah Anak toko Sat pasir Bolong 2 Oke Disini Ada laporan Penjualan Ini Dengan Faktur Dan tanggal Oke Kita Contoh Penjualan Di bulan 10 Atau bulan Sekarang Dan ini Contoh Kalau kita Ingin Mengambil data Sesuai Bulan Atau harian Oke Kena disini Gak ada transaksi Oke Kita cari yang Ada Transaksi Di bulan Contoh Kita Ada Transaksi Di bulan Sekarang Bulan Maret Oke Kita cetak Oke Oke Nah Disini Contoh Laporan Penjualannya Oke Jumlah Dan Total Harga Oke Mungkin Demo Program Atau produk Saya Mungkin Itu Saja Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabillahi Topik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Standing Boom P Terima kasih.